Pasar Tradisional Aeng Towa di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, resmi dioperasikan. Peresmian salah satu pasar terbesar di Sulawesi Selatan ini dilakukan Menteri Kooperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Selain Menteri Kooperasi dan UKM, acara peresmian Pasar Aeng Towa ini juga dihadiri Bupati Takalar, Burhanudin, dan sejumlah tokoh masyarakat. Dalam sambutannya Puspayoga menyatakan, kesenjangan kesejahteraan saat ini masih cukup besar. Untuk itu Puspayoga mengajak pemerintah kota dan kebupaten untuk membangun pasar tradisional yang diakini mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Puspayoga menambahkan pembangunan pasar tradisional juga adalah salah satu implementasi program kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo Yusuf Kala. Yang menargetkan pembangunan 5.000 pasar tradisional hingga tahun 2019. Yang menargetkan pembangunan pasar tradisional dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo Yusuf Kala. Bagaimana 2019 ini bisa 5.000 pasar tradisional bisa terwujud di dunia. Karena bagaimana menjaga wujud daripada ekonomi pelakyat. Tadi lah pasar penyakit ini sudah diunia. Bagaimana caranya membuatnya namanya pemerataan kesiapan, dia harus membangun pasar tradisional yang sebanyak lainnya. Sehingga masyarakat kita bisa menikmati hasil-hasil pembangunan ini. Tidak hanya meresmikan, dalam kesempatan ini Puspayoga juga membagi-bagikan secara simbolis kartu izin usaha mikro kecil kepada sejumlah pedagang. Izin jenis baru ini merupakan program baru yang membedakan antara usaha kecil dan besar. Izin mereka relatif lebih mudah dan juga memiliki akses yang lebih cepat untuk mendapatkan kredit usaha rakyat atau kur. Dari Kebupaten Takalar, Solawisi Selatan, Eku Yulianto melaporkan.